Wakil Gubernur Sulawesi Utara Stephen Kando mengatakan pasca penangkapan Bupati Kabupaten Kepulauan Telaut SWM oleh Komisi Pemerintahan Anti-Korupsi, pelayanan publik di kabupaten yang berpatasan dengan negara Filipina ini harus tetap berjalan maksimal. Untuk menjamin keberlangsungan pelayanan publik, Stephen mengatakan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah mengirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri untuk menerbitkan surat penunjukan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Telaut Petrus Tuange sebagai Bupati Telaut untuk melanjutkan jalannya roda pemerintahan di daerah. Adapun Bupati Kabupaten Kepulauan Telaut SWM ditangkap Komisi Pemerintahan Korupsi pada 30 April dalam operasi tangkap tangan di Telaut. SWM diduga meminta fee proyek sebesar 10% kepada kontraktor terkait dua proyek revitalisasi pasar di Kabupaten Kepulauan Telaut. KPK sendiri telah menetapkan SWM dan dua orang lainnya sebagai tersangka yang terlibat dalam proses memberi dan menerima suap. Janameka Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.